Jadi ini ya tutorial sekali lagi Apabila kita umroh Untuk naik skuter Sudah tidak diadakan Yang motor itu ya sudah tidak diadakan Sekarang diganti dengan mobil Golub, nah ini mobil Golub Ini lebih cepat tentunya ya Karena seperti mobil dan kecepatannya mungkin itu lebih dari 20an ya Lebih dari 30 km pecah Lazim intitor? Lazim, jadi menunggu ya Kita nunggu ya ini ya Maktabnya disini ya Ini maktabnya, nanti kita berikan tutorial Perjalanannya Ini tempat pembayaran disana dan Satu orang itu Satu seat atau satu kursi itu Harganya 50 ya Ini saya bersama bapak dan ibu Kasian kalau Sainya Karena sudah sepuh ya, dah lansia ya Kita naikkan ini ya Mobil Golub Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya Saat ini saya bersama Orang tua ya Dan Di video kali ini saya akan Tunjukkan ke kalian semuanya Tentang kalau kita melaksanakan Sa'i atau tawaf sa'i Menggunakan Motor listrik Atau skuter ya Sayang sekali Sekarang untuk tawafnya Tidak ada Tentang di adakan hanya sa'inya saja Maka dari itu saya akan memberikan tutorial Atau caranya bagaimana kita Kalau melaksanakan Motor sa'inya Menggunakan skuter atau Sepeda listrik Ini ya Kita kalau Sepeda listrik Jadi disana itu tempat Tawaf Setelah kita selesai tawaf Kita keluar dari sini Nah ini kita tanya ke sini ya Kita tanya ke sini Assalamualaikum mudir Mudir Adakah roba van Inak Oke oke Iya iya Lewat kono Ini ya Ini dari tempat tawaf Kita jalan ke sini ya Lurus Kesana Jalurnya Kita akan memberikan tutorial Jadi sekarang tidak menggunakan Motor listrik Atau skuter Akan tetap menggunakan Mot Golgol Katanya Seperti itu ya Mobil Golgol Kita cek aja Apakah benar Dan berapa Ongkosnya ya Satu orang Atau persitnya itu berapa Ini jalurnya sepi ya Menuju ke Ini Di dalam bahasa Arabnya itu Oh ini ya Al-kahroh-kahrohba Oh bukan Ini ya kesana katanya sih kesana Jalurnya ini ya Kita ini memberikan tutorial Jadi bagi yang Ingin melaksanakan umroh Kemudian kita Tawaf sayinya pengen naik gitu Sekutarnya yang seperti dulu Sayang sekali yang sekutarnya Untuk tawafnya ditiadakan Terus kenapa alasannya Jadi kemarin ketika musim haji itu Sering terjadi tabrakan ya Jadi terjadi tabrakan Jadi tidak kondusif ya Justru mengancam Keselamatan para penggunanya Sehingga ditiadakan ya Tanya ini mas saya mau pertama kali ya Sehingga ini harus tanya-tanya dulu ya Kita tanya-tanya dulu ya Kita tanya-tanya dulu ya Kita sambil Tanya-tanya dulu ya Ini ya Tumash A Kita tanya Apakah lantai dasar Apakah lantai atas ya Menurut informasi sih Salah antara atas Nanti kita tanya ya Kayaknya di depan itu ada Petunjuk ya Tukronfor Almasah Dorar Kita tanya ya Kayaknya itu Naik ke atas itu ya Naik ke atas itu Ini ya Ini jalurnya ya Kalau kita Mau Naik kereta Golov ya Sekarang bukan Kita tanya ya Ini petugas Assalamualaikum Ada kahropa van Ada debab Sya'i Pagi-pagi Ada debab-debab Motor Pagi-pagi Van Enak-enak Kam dor Ini ya Kita naik lift Kita naik lift Door kam Sipta Sipta Berarti nalatul Syukran Terima kasih Bangladesh Hindi Kike Aca Ayo gini Gak enak di jeruk ini Ditahan aja Gak enak di jeruk ini Gak enak Taylat gak enak Ditah Ini sa'i Sa'i batal Gak apa-apa Itu Gak listrik cepat Nah ini Kita tombol Sipta ya Jadi kita Keluar Kemudian Naik lift Lantainya Lantai 6 ya Kita tombol Lantai 6 Nanti kita cek harganya berapa Satu seat atau satu kursinya ya Kita bersama bapak dan ibu ya Karena sudah sepuh ya Kasian Sebetulnya Toapnya juga minta Tapi gak ada Udah dah Ayo Sudah ini Sudah 6 kan 6 Ini Sudah 6 Kita Kesana Ini Jalurnya Kita tanya Ini Jam 9 Super 4 Jadi di lantai 6 ya Kita bisa naik Eskalator Ataupun bisa Naik Bener Depak van Terima kasih Assalamualaikum Salatan Sekuter Sekuter Ada Depak Oh Ini Sida Bata Nyasar Di Maktab Ini Seperti ini Nanti kita Sainya Seperti ini ya Oh Kalau seperti ini Dijamin lebih aman Yang pertama Bisa Bawa penumpang banyak Yang kedua Ada sopirnya Orang Arab ya Dan Jalurnya ini luas Dijamin keamanannya Ini Inak Itu Ayo Kesini ya Maktabnya Iya Tidak Anunya Di sana Tantor Jika ini Kono Permulaan Ini kan Sengok Kono Kita harus Jalan kaki ya Sayang sekali Ini Jalan kakinya Jauh Dan ini Lantai 6 ya Berarti Mas Jidilah Haram tuh Lantainya Sampai berapa ya Ini bisa Lantai Lantai 6 ini ya Dan Di dalam Mas Jidilah Haram tuh Memang Tidak ada Toilet ya Sehingga Untuk Lansia Itu Sangat Bermasalah ya Sangat bermasalah Tapi juga Untuk menjaga Kebersihan ya Untuk menjaga Kebersihan Memang Jadi 6 ini Tidak ada Toiletnya ya Jadi ini ya Tutorial Sekali lagi Apabila kita umroh Untuk naik Sekuter Sudah tidak Diadakan Yang motor itu ya Sudah tidak Diadakan Sekarang diganti Dengan mobil Golub Nah ini mobil Golub Ini lebih cepat Tentunya ya Karena seperti mobil Dan kecepatannya Mungkin itu lebih dari 20-an ya Lebih dari 30 Kilometer Perjam ya Lebih cepat Ya disana Kita cek Pembayarannya ya Bayarnya berapa Kita cek Kalau kita naik Kursi roda Sekitar 150 ya Sa'i aja Kalau tuap Sa'i 300 Itu ya Kalau ini di hari biasa ya Di musim haji Tentu saja Berbeda dan lebih mahal ya Kalau kursi roda biasa Apalagi Kalau di musim haji Minta dorongnya Orang Indonesia Tentu saja Lebih mahal ya Karena orang Indonesia Komunikasinya Lebih Mudah Dan Biasanya Ngambil dari hotel Dipulangin ke hotel lagi Ini ya Kita kalau mau Melaksanakan umroh Kita Naik Ini ya Mobil Golub Bukan Bukan Ben Maktab Maktab Hina Aitnaforkam Wahid Nafar Khomsin Katanya Harus keluar Keluar Oh Keluar Ini ya Kus ini Oh Ini ya Disana Ini disini Tentu saja 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 Cepat ini. Satu orang 50. Ayo. Ini kan nampaknya kan? Ini kan? Ini ya, ini para petugasnya. Kita udah bayar. Gue pinggir kan? Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Kita naik seputar. Kita naik seputar ya. Lazim intidor? Lazim. Jadi menunggu ya. Kita nunggu ya. Ini ya, maktabnya di sini ya. Ini maktabnya. Nanti kita berikan tutorial ya perjalanannya. Ini ya tempat pembayaran di sana. Dan satu orang itu satu seat atau satu kursi itu harganya 50 ya. Ini saya bersama Bapak dan Ibu ya. Kasian kalau SAI-nya. Karena sudah sepuh ya. Dah lansia ya. Kita naikkan ini ya. Mobil golf ini tepatnya ya. Ini kursinya seperti ini ya. Bagus ya. Mungkin ini lebih cepat ya. Kita nunggu juga ya. Nunggu ada berapa orang itu yang mau dalam perjalanan untuk melaksanakan SAI ini. Kita jalan ya. Ini burung mulai ini ya. Ini bukit Marwah, burung itu mulai ini di sana. Ini ya, kita belum mulai. Ini namanya. Kirang puteran. Wito tapi cepat ini ya. Dijamin cepat ya. Kecepatannya ini pergeraan sekitar 30 atau 40 km per jam ya. Cepat ya ini. Cepat banget ini ya. Ini ya. Cepat banget guys. Dijamin cepat ini. Ini sebarangnya kalau base. Ini akasiki loh. Akasiki. Base komedinat ini. Nomor tadi ini. Ini sebuah. Ini dilihat. Ini antar ini ya. Ini cepat banget ya. Kita belum memulai ini ya. Kita ini belum memulai. Ini ya. Naik. Kereta. Mobil golap. Melaksanakan syai ya. Cepat banget. Dijamin cepat. Kemudian kita tinggal pikir. Nanti tentu saja sopirnya yang akan menghitungnya ya. Mungkin juga hitungannya. Hitungannya otomatis. 7 putaran ya. Ini 1 putaran. Ini ya. Mobil golapnya seperti ini. Jadi lebih cepat ya. Lebih cepat. Lebih aman. Karena ada sopirnya. Dan setiap bukit sofa atau marwah. Kita diberhentikan ya. Untuk berdoa. Mungkin sekitar 1 menit ya. Berhenti. Setiap bukit sofa atau bukit marwah. Kita diberhentikan. Seperti ini. Seperti ini di depan tuh ya. Kalau kita ingin melaksanakan umroh. Kalau kita ingin naik sekitar. Sudah tidak akan. Sekarang diganti dengan mobil golap seperti ini ya. Ini lebih aman. Karena. Kalau sekitar kemarin tuh. Banyak. Teragadi tabrakannya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kita turunnya juga enak ya. Kita ditanyain sama sopirnya. Kalau kita mau keluar dari pintu Malik Abdul Aziz. Dimana saja kita diturunkan pintu keluar yang terdekat ya. Contohnya seperti ini. Dan saya ini telah selesai ya. Bersama bapak dan ibu saya. Umroh menggunakan ini. Mobil golap ya. Oke dan sekian tayang kali ini ya. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wasan manfaat para pemisah semuanya ya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.